Empat rumah tertimbun longsor di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu kemarin. Satu korban berhasil dievakuasi dari timbunan longsor dalam kondisi kritis. Di Guyur, hujan deras, tebing setinggi 10 meter dan lebar 20 meter di Desa Pamurian, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, longsor. Akibat longsor, empat rumah dan seorang warga tertimbun material tanah setinggi 5 meter. Setelah bertahan satu jam di dalam timbunan longsor, Satu korban berhasil dievakuasi tim Sargabungan. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit akibat kondisinya yang kritis. Kita mendapat informasi bahwa terjadinya longsor di Desa Pamurian dengan satu orang korban tertimbun. Kita langsung berangkat menuju TKP. Setelah sampai di sini, ternyata korban sudah mulai diberikan pertolongan oleh tim relawan lainnya dari BPBD, Promo Kepeduli, IEA, dan unsur mustika Kecamatan Cibadak dan warga. Nah, terus kita membantu di sana, Alhamdulillah, kurang lebih satu jam lebih kayaknya, itu korban bisa dievakuasi. Berapa orang yang tertimbun, 2,000? Satu orang. Satu orang? Ya, kondisinya meninggal apa memang sudah masih hidup? Untuk kondisinya sendiri, ya Alhamdulillah selamat. Selain longsor, sejumlah rumah warga di Desa Pamurian juga terendam banjir. Ketigaan banjir mencapai 30 cm. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Ketigaan banjir mencapai 30 cm.